Banyak warga yang masih antusias merayakan karnaval hingga gerak jalan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Momen ini biasanya yang paling banyak ditunggu-tunggu karena keunikannya selain mengasah kreativitas, setiap karnaval dan gerak jalan biasanya terselip kostum dan ide yang unik. Salah satunya gerak jalan yang ada di Kolakah, kecamatan Tanggetada, Sulawesi Tenggara. Belasan remaja laki-laki nampak berjalan santai dan menari. Gerakan kaki yang miring ke kiri dan ke kanan dengan luas menambah kesan jalan santai, bukan menggunakan pakaian adat daerah ataupun kostum bertema masa penjajahan. Remaja dakam video itu terlihat mengenakan pakaian jadul yang populer di era tahun 90-an. Mereka mengenakan atasan kemeja berukuran besar yang dimasukkan ke dalam celana panjang model cegbrei untuk menambah kesan era 90-an semakin kental, kacamata hitam, dan ikat pinggang tak ketinggalan dipakai. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok, at HMAD13.0 pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Iringan musik dari Defamili Tahika dengan lagunya Song Tomifrin menambah kesan santai gerak jalan tersebut. Seorang bocah laki-laki nampak memimpin barisan tersebut dengan menari sambil berjalan. Remaja laki-laki di belakangnya pun mengikuti gerakan tersebut dengan kompak dan terlihat indah. Video berdurasi 30 detik itu sudah ditonton lebih dari 6 juta kali dan mendapat respons positif dari warganet, selain memuji konsep gerak jalan yang mengusung termas Tile 90-an. Warganet juga memuji aksi gerak jalan remaja tersebut yang santai hingga disebut gerak jalan anti-capek. Terima kasih telah menonton!